Intro Salam bahagia dari saya Jarod Wicenarko dari Keluarga Indonesia Bahagia program ini bernama Inspirasi Keluarga dengan kemasannya jalan-jalan keluarga Jarod happy terus, bahagia terus harus hidup ini bahagia itu penting ya karena ada orang kaya tapi tidak bahagia padahal kekayaannya melebih APBN Indonesia dalam setahun dua baru heboh ada orang kaya di muka bumi bercerai nah karena itu orang yang menikah dan bahagia itu sebenarnya lebih kaya daripada orang kaya nah orang kaya tentu bahagia tentu lebih hebat lagi kalau dia kaya dan bahagia wah itulah sorga di bumi tapi paling tidak kalau kita bisa bahagia bahkan tanpa kekayaan karena dalam kesederhanaan juga ada kemuliaan dalam kesederhanaan ada cinta kasih waduh selama ada cinta makan nasi pakai ikan asin sambal enaknya minta ampun tapi gak ada cinta bertengkar kesel, kecewa, kepahitan makan stick bisa keselak hari ini kita berbincang-bincang perjalanan kemana? perjalanan ke kawasan Komodo saya betul-betul puas ketika saya ke Komodo dalam arti dengan biaya yang tidak terlalu mahal saya punya pengharapan indahnya bagusnya segini ternyata segini jadi menurut saya jauh lebih bagus daripada yang saya harapkan selain tentunya pulau Komodo namanya juga kawasan Komodo kalau pelabuannya kita menerja di Labuan Bajo dan di sana ada hotel yang bagus pantainya, polam renangnya itu sudah indah dan dari Labuan Bajo ini ada program yang bisa diikuti dari hotel untuk menuju kawasan di mana Komodo ada di pulau itu sebagai wilayah cagar alam itu biayanya kira-kira 500 ribu per orang tapi harus nunggu rombongan paling nggak 20 orang kalau musim liburan itu tiap hari pasti ada rombongan cuma saya dulu bukan pas musim liburan sengaja emang cari musim sepi escape supaya selain saya pergi liburan saya itu juga sambil bikin video clip bahkan bikin satu program untuk sebuah televisi tertentu dan saya akan shooting, berbicara kalau sepi kan enak jadi suaranya nggak ada noise atau disturb yang nggak produksi ini bisa efektif sekali tapi masalahnya rombongan 20 ini bahkan di sana 5 hari pun bisa-bisa nggak kecapek tapi ternyata ada solusi saya dikasih tahu sama teman pergi aja ke pelabuhan lalu cari kapal buat disewa dan ternyata kita sekeluarga 5 orang bisa menyewa kapal dengan 2,5 juta tawar-tawar menawar bahkan bisa tambah dengan 200 ribu sudah dapat makan untuk seharian jadi nanti kita snorkeling kita berenang, kita main mereka yang menyewakan kapal ini sekaligus jadi tukang masaknya oh dan masaknya enak sekali sampai anak saya bilang ini ikan atau daging sapi udah kasih nama aja ikan sapi jadi ikan tapi dagingnya kenyal dimasak seperti semur kayak makan daging maka menjadi betul-betul seperti daging sapi yang kayak disetik dibakar mah enak sekali jadi tidak kecewa dengan biaya yang murah cukup murah lalu kita bisa menikmati liburan yang luar biasa itu kapal yang kita sewa perahu ini bisa kira-kira untuk 20-30 orang maka kalau pergi jasnya 3-4 keluarga maka ongkak sewanya sama jatuhnya lebih murah lagi waktu itu kami hanya sekeluarga aja jadi nyewa 2,5 juta tambah 3,2 ribu 2,7 seharian sudah termasuk makannya dan karena kita sewa kapal sendiri maka betul-betul leluasa wah disini snorkeling sepuasnya nanti baru pindah apa yang menarik di kawasan komodo ini yang di dunia lain gak ada tentu yang pertama ya komodonya tapi ada lain yang menarik yaitu yang namanya Pantai Pink Pink Beach ternyata di dunia ini hanya ada 2 atau 3 pantai yang warnanya pink dan betul-betul itu pinky banget gitu ya pink jadi pasirnya tuh memang warnanya merah-merah muda pink-pink gitu lagi berserakat ya makanya disebut Pink Beach nah selain pantainya sendiri berwarna pink dan airnya bening sekali belum lagi kontur bukit-bukit di sekitarnya kalau waktunya laluasa 4,5 bahkan seminggu di kawasan itu wah itu long itu tidak akan bosen karena ada kombinasi antara wisata ke pantai ke pulau-pulau dan juga ke darat ke gunung ke sawah jadi tidak akan bosen maka misalnya di Pink Beach-nya bukan cuma di pantainya tapi sedikit trekking jalan-jalan ke puncak bukitnya dan melihat view dari bukit wow jadi bener-bener kita akan dipuaskan dengan panorama keindahan alam yang luar biasa tinggal suasana ini kan mau dibawa kemana misalnya anak-anaknya masih kecil lalu dengan suasana ini kita mau berbicara tentang Tuhan kepada anak-anak itulah anak makanya Tuhan itu luar biasa Tuhan ciptakan ini semuanya untuk kita untuk manusia menikmatinya kita bisa berbicara tentang Tuhan atau kita bisa berbicara mengenai pola hidup kebersihan ketika misalnya kita berkunjung dari satu lokasi lokasi yang lain negara satu negara yang lain pantai satu pantai yang lain sehingga anak punya memori wah tetapi sayang ya Pak ini konturnya bagus banget tapi ada beberapa plastik yang berserakan wah mau gak kita kerja bakti disini masa liburan kerja bakti gitu ya gak apa-apa kita kumpulin plastik begitu wah begitu kita kumpulin tukang peraunya tukang sampahnya gak enak hati wah lalu tiba-tiba semuanya bergerak sama-sama kumpulin waduh memang kita kemana pergi menjadi provokator banyak orang yang bilang Pak Jert ini provokator kemana pergi suasana menjadi antusias kemana pergi menjadi bergairah kemana pergi ada aja idenya dan menggerakkan sesuatu dari situ kita bisa berbagi nilai kepada orang lain atau bahkan kepada anak-anak kita mengenai perlunya kita tuh menjaga bumi ini termasuk menjaga kebersihan kalau hari-hari ini saya sedang bergerak dalam kegerakan yang bernama ekoensim cairan ajaib yang dibuat dengan fermentasi selama 90 hari untuk menyehatkan tanah air dan udara dan gerakan ekoensim ini kami sebut dengan ekoensim nusantara atau ekoensim nasional ini gerakan nirlaba jadi trainingnya gratis sampelnya gratis ngajarinya gratis supaya nanti hasilnya dipakai sendiri dan dipakai untuk lingkungan untuk menyehatkan bumi ini jadi memang saya hidup penuh dengan nilai-nilai dengan impian dengan visi jadi kemana pergi gitu ya itu yang saya masukkan di dalam kemasan liburan jadi bagi saya pribadi liburan itu tidak sekedar menikmati uang untuk jalan-jalan dan bikin hati senang tentu itu pasti tapi saya punya agenda tersembunyi agenda tersembunyi untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak dalam kebersamaan yang menyenangkan sehingga kita membagikan impian visi itu lewat cara seperti itu berbicara membagikan impian atau visi nilai kepada anak mungkin saya mau sedikit cerita di luar konteks pulokomodo ya tapi konteks keluarga waktu itu anak saya masih sekolah di Raffles di Jakarta lalu gurunya memberikan perintah tuliskan di kertas siapa idola anda lalu dikumpulkan setelah dikumpulkan dikasih nama juga saya udah pegang ya guru udah pegang ini anda gak bisa ganti lagi besok kirimkan tulisan mengenai idola anda waduh tentu mereka dapat PR seperti itu dia gak yakin bahwa toko idolanya ini ada artikelnya untuk cari tambahan pergi ke toko buku apalagi ini sudah kisahnya udah beberapa tahun yang lalu sebelum era sebelum sekarang ini dimana semuanya pasti ada di google jadi ada yang mencari majalah ada yang mencari ke toko buku ada yang googling anak saya tenang aja dia sampai rumah nyaman cerita aja tadi di sekolah begini kenapa kamu tenang-tenang gitu kan aku tulis nama papa anak saya mengidolakan saya sebagai sumber inspirasi disebut tokoh inspirasinya tulis namanya dia gak tau arahnya kemana itu pertanyaan dia tulis aja emang anak kami mengidolakan kami bagaimana bisa menjadi ayah yang diidolakan atau ibu yang diidolakan sehingga akhirnya yang muncul itu respek atau hormat bukan takut ketika anak respek maka hormat itu pasti dan nanti kita akan mudah sekali menasehati maka tentu kita memang harus menjadi pribadi atau orang tua ayah yang memiliki nilai hidup kita dihormati bukan karena kekayaan kalau kita kaya mungkin anak kagum kita berhasil sukses mungkin anak kagum tapi hormat respek itu akan berhubungan erat dengan nilai hidup jadi ketika kita punya nilai-nilai hidup waktu anak di mal menemukan HP wah aku dapat berkat aku ingin HP sekarang nemu tunggu itu bukan berkat itu punya orang lain serahkan ke satpam ayo kita kesana kita titipkan pak tapi nanti kalau satpamnya gak mengumumkan gimana ya kalau kita ragu-ragu kita tunggui pak tolong diumumkan tiga kali jadi kita tungguin sekitar situ sampai kita denger benar ada pengumuman nah kalau sampai gak ada yang ambil itu berkatnya satpam bukan berkat saya pak bukan wah lu kenapa wah kita berbincang-bincang mengenai hal itu nah itu juga akhirnya kita menanamkan nilai-nilai bahwa kita ini selama kita ini diberi talenta minat bakat pekerjaan sama Tuhan pasti kita diberkati dengan cara-cara saluran yang bukan seperti itu kalau saluran seperti itu itu mungkin bagian mereka yang tidak punya misalnya bisnis yang sehingga dapat komisi dapat bonus dapat keuntungan berlipat ganda mereka gajinya tetap menemukan ini mudah-mudahan nanti orangnya masih di mall ini dan dapat pengumuman dan mengambil barangnya kalau gak ya itu biarin berkat sasatam ya papa begini-begini tapi lama-lama anak mengerti sekali dua kali peristiwa kejadian serupa dan hal yang lain maka lama-lama anak menangkap bahwa papa hidup dengan nilai-nilai dan mereka akan respect dan hormat jadilah orang tua yang memiliki nilai-nilai sehingga anak respect tapi itu bisa dikemas di dalam sebuah pembelajaran yang menyenangkan lewat liburan keluarga yang memang dirancang sebagai media pembelajaran setelah inspirasi hari ini salam bahagia luar biasa selamat menikmati